Intro Saya secara biologis perempuan Tapi jangan meragukan kejantanan saya Kami berdua sudah memutuskan Agar mengaktikan diri Waktu, tenaga kami Bakti kami Untuk meneruskan pembangunan di Kalimantan Barat Terutama untuk masyarakat Pedalaman Bergembangnya fenomena dinasi politik di Indonesia Kian memunculkan polemik Sebagian besar masyarakat beranggapan Dinasi politik akan menciptakan dampak buruk Di alam demokrasi Sejak Mahkamah Konstitusi menghapus Pasal 7 huruf R Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Dinasi politik dianggap legal dan tidak dilarang di Indonesia Dihapusnya pasal dinasi politik oleh Mahkamah Konstitusi Bukan tanpa alasan Karena bertentangan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Dan pelanggaran HAM Yang diatur dalam Konvensi Internasional Hak politik adalah hak warga negara Untuk dipilih dan memilih Di Indonesia Setiap warga negara mempunyai hak Untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah Asalkan memenuhi persyaratan Yang telah diatur dalam Undang-Undang Dengan demikian Dinasi politik merupakan hal yang wajar Di alam demokrasi Dan dunia perpolitikan di Indonesia Karena setiap warga negara Memiliki kemampuan dan prestasi Untuk membangun daerah Walaupun berasal dari dinasi politik Apakah tidak memiliki hak Untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah Atau anggota legislatif Tentunya akan dijawab Dalam profil singkat Calon Gubernur Kalbar Satu-satunya wanita Yang akan bertarung memperebutkan Singgah sana kursi panas Di Pilgub Kalbar 27 Juni 2018 mendatang Dan inilah profil singkat Dr. Karolin Margaret Natasa Sudah lama masuk BDI Dia dokter Namanya Karolin Margaret Natasa Sekarang Sekarang menjadi Bupati Bupati Kabupaten Landak Nah bapaknya itu Gubernur Dua kali Pak Cornelis Adalah Karolin Margaret Natasa Putri sulung dari Cornelis Bantan Gubernur Kalbar Periode 2008 hingga 2013 Dan 2013 hingga 2018 Ketua DPD DPDI Perjuangan Kalbar Adalah calon Gubernur Kalbar Yang diusung oleh sejumlah partai Yaitu PDIP Dengan 15 kursi Demokrat dengan 9 kursi PKPI dengan 3 kursi Serta Partai Perindo Karolin berpasangan Dengan Suriat Mandidot Yang saat ini masih menjabat Sebagai Bupati Bengkayang Sekaligus Ketua DPD Demokrat Kalbar Keduanya akan mengikuti Kontestasi Pilgub Kalbar 2018 mendatang Usai menyelesaikan pendidikan Di Fakultas Kedokteran Universitas Atma Jaya Jakarta Wanita yang lahir Di Bempawah 35 tahun silam ini Memulai karir politiknya Sebagai anggota DPR RI Periode 2009 hingga 2014 Dan 2014 hingga 2019 Dari PDIP Karir politiknya Begitu cumanlah Di pemilu 2009 Karolin melenggang kesenayaan Dengan perolehan 222.021 suara Yang menempatkannya Di peringkat ketiga suara Caleng terbanyak Di tingkat nasional Pada pemilu 2014 Karolin memperoleh 397.481 suara Dan menciptakan rekor sejarah Sebagai satu-satunya caleg Di Kalbar Yang menempat Di peringkat pertama Se-Indonesia Semenjak menjabat Anggota DPR RI Komisi 9 Membidangi Kependudukan Kesehatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Karolin telah banyak Mensosialisasikan program kerjanya Untuk mengunjungi Dan bersosialisasi Dengan masyarakat Di daerah-daerah terpencil Tidak hanya di Kalbar Namun di seluruh Indonesia Tak hanya sampai di situ Karolin pun mengundurkan diri Sebagai anggota DPR RI Untuk menjadi calon tunggal bupati Berpasangan dengan Inkamban Herkulahus Heriadi Pada Pilkada Landak 15 Februari 2017 lalu Didukung PDIP, PKPI, PKB, PAN, dan Hanura Karolin pun sukses Terpilih menjadi bupati Landak Periode 2017 hingga 2022 Dengan perolehan 227.531 suara Atau sekitar 98,86% Dari jumlah DPT Kabupaten Landak Karolin juga tercatat Sebagai bupati Landak ketiga Dalam sejarah berdirinya Kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kontianat Yang sekarang berganti nama Menjadi Kabupaten Bempawah Saat ini Karolin bersama Gidot Merupakan pasangan kontestan Di Pilkub Kalimantan Barat 2018 Dan akan bertaruh dengan Pasangan kontestan lainnya Seperti Sutarmiji Rianorsan Yang diusung Golkar Nasdem, PKB Serta PKS Serta pasangan Milton Kruzby Boyman Harun Yang diusung Gerindra dan PAN Beberapa waktu yang lalu Tepatnya 10 Januari 2018 Pasangan Karolin Gidot ini pun Menggelar deklarasi Pemenangan di rumah Radang Fontianat Dan di waktu yang bersamaan Pasangan ini pun Mendaftar di KPU Kalbar Untuk menyukuti Kontestasi Pilgub Kalbar 2018 Terkait isu Dinasi politik yang diimbuskan Oleh lawan politiknya Karolin menanggapinya Dengan bijak Dengan cerdasnya Melalui pengalaman politiknya Karolin pun berhasil Mematakan isu itu Karolin menyebutkan Bahwa keikut sertanya Dalam kontestasi Pilgub Kalbar 2018 Adalah proses skadarisasi Partai politik yang mengusungnya Yang di PDI Perjuangan Upaya Karolin Berkipra di dunia politik Bukanlah sesuatu yang instan Diperolehnya Karena semata-mata putri Dari seorang gubernur Masalah politik Dinasi Saya kira Saya merupakan proses Dari kandarisasi partai Jadi bukan Saga mendadak Dan terlepas dari Dinasi atau bukan Semua calon Wajib memenuhi Ketentuan dan tahapan Yang berlaku Sesuai dengan Peraturan perubahan undangan Nah Saya kira itu Yang lebih penting Bagaimana kita awasi Semua calon Baik yang Mungkin dicap Sebagai yang memiliki Aliran daerah Dinaski Ataupun yang bukan Bahwa semuanya itu Mengikuti pemilihan Dengan sportif Dengan mengikuti Semua ketentuan yang berlaku Dan tidak melanggar Umbar undangan Terlepas dari Dinasi politik Ataupun bukan Karolin Telah melalui Semua tahapan Dan ketentuan Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Dan berlaku Untuk mengikuti Konkesasi Pilgup Kalbar 2018 Karolin Kadang terbaik PDIP Telah melewati Proses skaderisasi Dan prestasi politik Yang fantastis Dan pemegang rekor Suara terbanyak Untuk PDIP Di pemilu 2014 lalu Menelusuri Rekam jejaknya Sepantasnya lah Karolin Menjadi calon Orang nomor satu Di Kalbar Karena telah melalui Semua proses Yang telah ditetapkan Oleh partai pengusuhnya Melalui program Prioritas kesehatan Pendidikan Dan pembangunan Infrastruktur perbatasan Karolin bersama Gidot Mengajak seluruh Masyarakat multi etnis Untuk mendukungnya Bersama-sama Membangun Kalbar Bersama Suryatman Gidot Wanita muda Dan cantik Dengan segudang Pengalaman politik ini Berharap Agar seluruh Masyarakat multi etnis Di pelosok Kalbar Bersatu Untuk mendukungnya Merebut singgah Sangat kursi panas Gubernur Kalbar Ayo Seluruh masyarakat Tiseantero Kalbar Berikan kesempatan Untuk Karolin Gidot Menjadi gubernur Dan wakil gubernur terkiri 2018 mendatang Karena Kalbar Butuh Karolin Dan Gidot Take over Asdea Butuh Terima kasih.